Boleh di displacement ya Kalau dark raynya kena displacement Nah ini kalian lihat cok Dark raynya ini kan gak kena displacement ya Gak dibuang sama mega ray Dia masih tetap bisa bertahan Tuh ya darahnya udah abis Tapi dia masih tetap bisa bertahan Nah nightmare state ini cuman berlangsung selama 2 ronde doang Oke co kembali lagi di channel Lampas Gaming Channel free player yang harus menampung hanya untuk keampasan Oke sekarang kita ada di pocket incoming server global ini ya Oke nah di video kali ini aku mau bahas untuk pokemon-pokemon yang di buff ya Jadi sampai hari ini aku baru tau 2 ya Untuk Zera eh siapa namanya Ray gigas itu di buff Dark ray juga kayaknya di buff ya Kayaknya di buff Jadi ini ya aku liatin yang pertama kita lihat ray gigas Kalian bisa ngetes dari nitrile ya Nah ray gigas ini tapi harus full squad ya Harus full squad Kita coba bawa ray gigi family Oke terus kita bawa dialga sama satu lagi Kita bawa mage deh Oke jadi ray gigas itu dia bakal manggil ray gigas Nih kalian bisa lihat ya Jadi di depannya ray gigas itu ada ray gigasnya Nah fungsinya itu apa bang Regi steelnya ini dia bakalan nge follow up si ray gigasnya nih ya Kalau ray gigasnya nyerang Regi steelnya bakalan ikut nyerang Udah tapi gitu doang jok Nyerangnya pun pake skill 1 doang ya Nyerangnya pun pake skill 1 doang Oke itu buffnya si ray gigas Menurutku gak terlalu berguna juga sih ya Gak terlalu berguna juga Jadi apakah what bang sekarang build si ray gigas Gak juga ya guys ya Gak juga Karena ya buffnya menurutku terlalu minor ya Buffnya terlalu kecil Jadi kalau mau ngimbangin pokemon-pokemon yang lagi meta sekarang kayak sulit Nah apakah si ray gigasnya juga menerima demek Enggak ya Disini kalian bisa lihat Tadi yang menerima demeknya itu si ray gigas gitu Bukan si ray gigasnya Oke padahal disini ray gigasnya itu punya darah Aku gak ngerti kesempatannya berapa persen ya Jadi kita coba baca dari pasifnya jok ya Harusnya di pasifnya ada jok Pasif namanya slow start Slow start Immortal pillar reduce Where there are Oh ini ya Ketika ada lebih dari 2 pokemon Dengan tipenya ice steel atau rock Ray gigas akan mendapatkan second secondary atribut Ini ya second secondary atribut Jadi ray gigas itu kayak bisa secondary atribut gitu cok ya Ntar mana ya Nih aku liatin deh ya Jadi dia punya secondary atribut Wah aku lupa lagi aku ngeliatnya dimana Kalau gak salah di facebook guys Jadi dia kan ray gigas ini tipenya normal Nah dia itu bisa ditambah yang lain cok ya Bisa ditambah yang lain Misalkan kalian mau build ray gigas itu jadi Normal fighting itu bisa guys ya Normal ghost itu bisa Nah cuman syaratnya Di ini di line up kalian Itu harus ada pokemon Dengan tipe ice steel atau rock Aku tadi liat di facebook cok Cuman disini masih belum ada ya Masih belum ada Gimana cara nambahin ininya Misalkan kalian tambahin Pakai pokemon es nanti Kalau gak salah cok ya Pakai pokemon es Kalian punya regidrago gitu Kalian tambahin regidrago Regigigasnya itu jadi normal dragon Kalian tambahin regi elegy Regigigasnya jadi Normal listrik gitu ya Kurang lebih buffnya si regigas kayak gitu Untuk si Siapa namanya Registilnya itu harus B berapa ya Bintang 11 The first to run ultimately use the trigger the move plate Kayak disini tuh gak ada tulisannya cok ya Registilnya itu bisa aktif ketika Bintang berapa gitu Registil battle Follow the summon crater Oh ini 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 ada cok regi Namanya adalah registil battle ya Follow the summon crater When following the attack Add a shield of 10% Of the max hp value to the releaser Regigigas Attached with counter attack Once per round Oke jadi Registilnya itu cok Itu dia bisa Ngasih 10% shield Untuk si regigigas ya 10% shield untuk si regigigas 10% shield itu maksudnya 10% dari max hp nya regigigas ya Dia bakal ngasih shield Nah terus ketika regigigas diserang ya Dan dia ada registilnya Regigigas bisa counter attack Itu kalau registil yang nongol ya Nah kalau misalkan yang nongol adalah si regi ice Dia bakal Ada 50% kesempatan Ketika regigigas nyerang Itu bisa nge-freeze musuhnya Selama satu ronde Terus dia juga bakal Naikin counter attack nya si regigigas Sebanyak 15% Jadi sekarang regigigas bisa counter attack ya Itu kalau regigigas bisa nge-freeze Kalau registil bakal ngasih shield Nah terus kalau misalkan yang nongol itu regirock ya Yang disummon itu si regirock Dia bakal mendapatkan pdf sama spdf boost Selama satu ronde ya N50 holy demeg Terus dia juga bakal dapet 50w holy demeg Itu aku gak ngerti apa 50w itu apa ya Yang pasti regirock itu nambahin defense nya Regi ice itu bisa nge-freeze Registil bakal ngasih shield Oke Jadi bisa nge-summon antara regi family itu Tiga itu ya Nah untuk regi drago sama regi eleki Itu masih belum ada cok ya Masih belum ada efeknya Kalau yang untuk server global Untuk yang server cina Aku kurang tau juga ya Mungkin nantilah kapan-kapan kita bahas ya Soalnya ini pokemon gak terlalu kepake juga menurutku Oke Terus yang kedua Yang aku tau di buff itu Si da cray cok ya Jadi da cray itu Di buff juga Buffnya keliatan ya Buffnya itu keliatan Aduh gak bisa juga Kalau ngecek disini ya Kita coba cek da cray nya It cu Bentar Kalau kita lawan friend kayak gini Kita bisa Ini gak Bisa pake da cray gak ya Nah masalahnya Da cray ku guarding cok ya Da cray ku lagi njaga ini cok Kalau disini di nightmare Bisa pake da cray gak bang Da cray gak bisa cok Oke da cray nya kita lepas aja deh ya Sementara ya Sementara kita lepas cok dari strange meteorite Karena aku pengen ngeliatin ke kalian ya Ngetes da cray nya Kita remove dulu Oke kita coba lawan Yang busukan 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 aja ya cok Da cray Jadi kita taruh di depan Terus kita bawa Pokemon Yang tipenya itu Ghost Eh Tipe ghost Tipe dark Oke kita bawa gini aja ya Tiga di belakang Oke kita challenge Apakah dark ray nya Bisa bertahan Kalau gak bisa bertahan Kita terpaksa harus ganti dark ray nya ya Nanti Nah ini ya Kalian liat Ini kan ada di nightmare state ya Dark ray kalau ada di nightmare state Dia gak bakal bisa mati cok Tapi nightmare state nya Masalahnya ini Gak tau cuman 1 ronde Atau 2 ronde ya Bentar kita coba lawan yang Gigi aja deh ya Kita coba solo deh Kayaknya solo tetep aktif deh Untuk nightmare state nya ya Kita lawan ini Yang CP nya 11 juta ya Kayak kita pake solo dark ray Nightmare nya itu Harus 3 dark kah Oh iya cok Oh gak gak ini ya Kalian liat cok Ternyata langsung mati cok Ternyata langsung mati Perasaanku Itu kemarin Gak langsung mati cok White 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 Kita coba Sama kayak tadi ya Kita bawa Dark Pokemon dark Oke Kita coba lawan Harusnya gak mati cok Atau harus full squad kah Aku gak ngerti juga ya Nah ini Langsung mati juga cok Gak 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 Kemarin itu Infonya Dia gak bakal mati Ketika nightmare state Oke Kita coba Bawa full ya Kalau misalkan full ini Gak bisa juga Yaudah ya Berarti Emang gak bisa cok ya Mungkin kemarin Ngebug Atau gimana Aku gak ngerti cok Oke Nah itu ya guys Kalian bisa lihat cok ya Dark raynya itu gak mati-mati cok Tapi kalian harus full squad ya Kalau kalian cuma bawa 3 Pokemon Gak bisa itu Kalian lihat cok Ketika dark ray ada di nightmare state Dia bakalan immortal Dia gak bisa mati dark raynya nih ya Padahal darahnya udah habis cok Tapi dia gak bakal Gak bakal mati cok Mau diserang berapa kalipun Selama dia ada di nightmare state ya Nightmare state itu apa bang? Ini cok Battlefieldnya itu jadi nightmare ya Nah ketika nightmare statenya berhenti Dark raynya bakalan mati Oke gitu ya guys ya Ini aku liatin Sekali lagi cok Nah ini kan Ini kan battlefield biasa Yang hijau ini ya Yang hijau ini battlefield Nah kalau yang hitam mungkin guys Ini battle Oh enggak juga cok Ini tadi langsung mati juga Kalau Oh gara-gara Ini cok Kalau misalkan si Dark raynya Itu dilempar Dari field ya Itu langsung mati cok Itu tadi kan dilempar Sama mega ray kuasa Itu langsung mati Jadi dia gak boleh Di displacement ya Kalau dark raynya Kena displacement Dia Nah ini Kalian liat cok Dark raynya ini kan Gak kena displacement ya Gak diserang Gak dibuang sama mega ray Dia Masih tetap bisa bertahan nih Tuh ya Darahnya udah habis Tapi dia masih tetap bisa bertahan Nah nightmare state ini Cuman berlangsung Selama 2 ronde doang Jadi ya cuman Bisa bertahannya Selama 2 ronde cok Kecuali kalau kalian Kalian build beneran dark raynya Terus habis itu Dark ray kalian itu bisa Nightmare state terus Gitu ya Dia bakalan immortal ya Nanti waktu dia Di nightmare state Itu kalian tinggal Heal si dark raynya ya Entah pakai pokemon Apapun yang bisa Ngeheal si dark ray Mega diansi Kayak ya Terus nanti Dia bakalan survive Sehabis nightmare state Cuman Kalau misalkan Pas immortal Dia darahnya habis Dan nightmare state nya itu habis Dark ray Bakalan langsung mati Begitu ya cok Itu untuk dark ray Terus tadi Yang satunya regigas Nah untuk pokemon yang lain Jadi ada zeraora Palkia Marsedo Itu aku masih belum tau Buff nya apa ya Nanti kalau udah ada Link nya ya Udah ada bocorannya Juga bakalan aku Kasih tau Di komunitas ya Kalian tinggal join aja Ke komunitas cok ya Kalau kalian belum join Ke komunitas Kalian bisa Buka channel ku ya Buka channel ku Terus abis itu Klik Yang ada di komunitas ya cok Ini ya Kalian ke channel ku Terus abis itu Kalian klik komunitas Ya nah di komunitas Kalian tinggal scroll ke bawah Nah ini ada group Whatsapp Kalau kalian pengen join ya Ini udah ada 1200an orang Atau 1400an orang Gitu guys Ini kalau info-info apa Semuanya ada disini ya Jadwal release server Event Dan lain-lain lah ya Buff sama nerf Juga ada disini Oke itu ya Aku cukupin video nya Sampai sini cok Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan gaming Jangan lupa subscribe Thanks for watching See you next video Selamat pagi gaming Bye